Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya Nah yang pertama kesimpulan tentang pemimpin pelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana implementasinya Yang pertama pemimpin pelajaran dalam pengelolaan sumber daya itu adalah orang atau pemimpin yang mampu mendorong komunitasnya Untuk memperdayakan aset atau sumber daya yang telah dimiliki serta mampu membangun keterkaitan aset atau sumber daya tersebut Agar lebih berdaya guna sehingga disini pemimpin tersebut mampu mendorong kemandiran komunitas untuk menyelesaikan permasalahan dihadapi dengan Bermodalkan potensi dan kekuatan sudah ada di dalam diri mereka serta komunitas tersebut Nah hal ini sesuai dengan pendekatan S-Based Community Development ya ABCD Yang selanjutnya disebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA Yang merupakan suatu paradigma yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kretsman Untuk menekatkan pada menilai prinsip dan cara berpikir mengenai dunia Jadi disini lebih bagaimana menurunkan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi demikian komunitas Nah disini kalau untuk PKBA ini lebih ke arah bagaimana menemukan hal positif atau hal-hal yang sangat bermanfaat ketimbang hanya memikirkan kekurangannya saja Nah disini guru sebagai pemimpin pelajaran merupakan pihak yang berperan mengelola ekosistem sekolah Dalam hal ini ekosistem itu terdiri dari unsur biotik, unsur hidup, dan abiotik yang saling terkait, saling berinteraksi, dan saling mempengaruhi Nah untuk lebih lanjutnya diselit selanjutnya Nah sekolah sebagai ekosistem disini dikatakan adalah sekolah sebagai ekosistem Sekolah seperti dikatakan sebagai bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik Nah yang saling berinteraksi sesama-sama lain hingga mampu mencintai hubungan harmonis Nah apa saja kah biotik dan abiotik, sekolah biotik, ada murid, kepala sekolah, guru, staff, pendek, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, dinasarkat, dan pemerintah daerah Ini adalah unsur hidup yang dalam ekosistem sekolah Dan abiotiknya diantaranya adalah ada keuangan, sarana parasana, dan lingkungan alam Nah jadi kedua hal ini akan bersinergi untuk menciptakan hubungan yang selarat dan harmonis Nah selanjutnya ada beberapa kecenderungan Orang pertama ada pendekatan berbasis kekurangan maupun pendekatan berbasis aset Hal ini sudah disarikan oleh Green dan Haynes Ya disini dikatakan ada kalau berbasis kekurangan itu hanya fokus pada masalah Sedangkan aset itu fokus pada kekuatan Sebaliknya jadi ini ada dua hal yang bisa dikatakan saling berlawanan paradigma-nya ya Sehingga dikatakan kalau pendekatan berbasis masalah itu atau deficit-based approach itu hanya mengusahkan perhatian Pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, apa yang tidak berfungsi dengan baik Sehingga kita hanya berpikir, hanya melihat hal-hal buruk atau kurangnya saja Hal ini berbeda dengan pendekatan berbasis aset seperti di tabel tersebut ya Ini adalah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer Di sini bagaimana merupakan sebuah cara praktis untuk menemukan hal-hal positif dalam kehidupan Jadi ketika kita melihat sesuatu itu kita bisa melihat hal-hal positifnya Seperti itu ini berbeda dengan pendekatan berbasis masalah Nah di sini ada tujuh aset sebuah komunitas Ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan dan alam Dan modal finansial Nah masing-masing aset ini atau modal tersebut ini memiliki ciri khasnya Mungkin dikatakan modal manusia itu lebih bagaimana SDM-nya ya Bagaimana manusia yang menggerakkan komunitas tersebut Ya siapa saja yang terlibat Kalau modal sosial itu bagaimana saling interaksi gitu Antara manusia-manusia yang di sana itu dengan kelompoknya Nah untuk yang ketiga modal politik ini bagaimana kepemimpinan Atau seorang pemimpin pelajar itu mampu mempengaruhi komunitasnya untuk menggerakkan mereka Agar mencapai visi yang sudah diharapkan Modal agama dan budaya ini sudah jelas bagaimana keterakaitan mereka Sebuah value-nya yang mereka miliki komunitas tersebut Begitu Ada yang kelima modal fisik Modal fisik ini sarana dan prasarana bangunannya Yang paling gampang kita kenali Yang keenam modal lingkungan dan alam Jadi karakteristik lingkungan dan alam itu menjadi sebuah potensi Bagi sebuah komunitas Atau komunitas pendidikan dalam hal ini sekolah Misalnya ketika sekolahnya dekat dengan Kantor-kantor kelutan besar negara sahabat itu juga menjadi nilai positif Atau ketika dekat dengan kantor-kantor pemerintahan seperti kantor wali kota maupun kantor kecamatan Nah yang terakhir modal finansial Ini tentunya secara dukungan material Materia Uang Atau dana Biasanya juga bentuk Dari sekolah itu Biasanya dari ABU Atau dana bos Atau sumbangan Dari CSR Atau komunitas alumni Seperti itu Nah implementasi yang dilakukan di sekolah Di antara adalah Aset yang dimiliki di sekolah saya Di SMA 3 ini Digulangkan secara optimal untuk Mengujudkan pembelajaran bermakna di kelas Sekaligus berusaha muncul dengan profil pelajar Pancasila Intinya ini berusaha diselaraskan dengan Visi misi sekolah Nah ketujuan aset yang dimiliki itu Digunakan secara berkelanjutan oleh Unsur biotik ekosistem sekolah Seperti guru maupun mahasiswa tadi Nah sehingga nanti terdapat sinergi harmonis Antara kedua unsur tadi Biotik dan abiotik tadi Misalnya guru dan murid itu Saling berkontribusi untuk menciptakan Pembelajaran yang nyaman, yang aman di kelas Belajaran bermakna seperti itu Nah ini implementasi yang saya lakukan di sekolah Memaksimalkan penggunaan potensi Atau aset yang ada di sekolah Kemudian berusaha Mengelola lagi secara berkelanjutan Seperti itu Nah ini beberapa foto kegiatan yang dilakukan sekolah kami Selanjutnya ada Apa sih hubungan pengelolaan sumber daya yang tersebut Dalam membantu proses pembelajaran murid Jadi berkualitas Nah disini Seperti disampaikan sebelumnya Kalau sekolah adalah sebuah ekosistem Yang terbentuk antara interaksi biotik dan abiotik Sehingga tercipta hubungan yang selalu harmonis Dengan kata lain secara segera saya mau menyampaikan Kalau pengelolaan sumber daya yang tepat Itu akan menghasilkan prestasi yang diraih oleh siswa Dan juga dapat dibanggakan oleh sekolah Nah ini salah satu contohnya Ketika sekolah dalam hal ini guru Bisa membantu mengelola potensi Model manusia siswa Mereka bisa dibimbing untuk mengikuti lomba Bahkan menjuari lomba tersebut Ini salah satu contohnya Nah selanjutnya Pemanfaatan sumber daya untuk model manusia Nah SM3 ini didukung oleh hampir 60 guru Dengan berbagai latar agama pendidikan Dan juga tentunya berkompeten di bidangnya Memiliki jaringan alumi juga Dan murid-muridnya juga hampir 1000 orang Untuk 27 kelas Seperti itu suatu potensi model manusia sangat besar Untuk sebuah sekolah Yang kedua modal sosial Nah ini bagaimana siswa-siswi Atau lingkungan akademik SM3 itu Dapat berkontribusi kepada masyarakat Di antara ini Untuk bantuan kemanusiaan contohnya Dan yang ketiga modal politik Nah SM3 ini juga dipimpin oleh Ragam kepala sekolah memiliki tentunya Track record yang baik Di antara untuk periode kali ini Dipimpin oleh Burita Hasuti Kepala sekolah SM8 sebelumnya Yang sudah memiliki ragam jejak Sebagai kepala sekolah berprestasi Nah yang keempat ada modal agama dan budaya Sekolah kami itu sangat Memiliki sebuah masjid sekolah Yang dekat dengan pemukiman masyarakat Dan sering terbuka untuk kegiatan Solat Jumat berjamaah Maupun perayaan hari besar Islam lainnya Yang kelima ada modal fisik Nah sekolah kami itu didukung oleh Gedung kelas Gedung laboratorium Gedung perpustakaan Masjid sekolah Dan sarana kantin juga Dan hal-hal lain yang mendukung Untuk kegiatan di sekolah Yang keenam ada modal lingkungan Nah disini modal lingkungan tadi Karena sekolah kita itu terletak di tengah perkotaan Jadi Akses untuk menuju kemana-mana pun Mudah dijangkau Seperti itu Kita bisa naik kereta Bisa naik Transportasi seperti Gojek Maupun diantar jemput Melalui kendaraan pribadi Dan yang terakhir Yang ketujuh ada modal finansial Di sini bantuan dari sekolah Sekolah mendapatkan bantuan dari Katan Alumni atau Ika Teladan Jadi Ika Teladan itu salah satu Organisasi lulusan alumni Sama Negeri Tiga Jakarta Yang sampai sekarang Masih bersinergi dengan sekolah Untuk mewujudkan visi-misi sekolah Sekaligus membantu Meningkatkan Pelayanan di pendidikan di sekolah Salah satu ini Bantuan Bantuan perpustakaan Nah selanjutnya Keterkaitan dengan materi sebelumnya Yang pertama Dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Kiajari Wantara Bahwa tujuan pendidikan itu Menuntun segala kodat Yang ada pada anak-anak Agar dapat mencapai Keselamatan Kebahagiaan yang setinggi-tingginya Sebagai manusia Maupun sebagai kota masyarakat Nah Kaitannya adalah Guru sebagai pemimpin pelajaran Harus bisa menuntun siswa Atau adalah modal manusia Sesuai kodat alam Kodat zamannya Sehingga mereka bisa tumbuh Menjadi Manusia maupun anggota masyarakat Dan juga nanti Untuk di kelas Untuk lebih sempitnya lagi Itu dapat Menciptakan pembelajaran Menyenangkan dan bermakna Bagi mereka Nah selanjutnya Untuk 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak Di sini ada beberapa nilai dan peran guru penggerak Di antara berpihak pada murid Dan mendorong kolaborasi Menjadi pemimpin pembelajaran Nah Intinya berdasarkan nilai dan perannya Guru penggerak itu harus mampu Melaksanakan pemanfaatan aset Dari ekosistem sekolah Dari tujuh Aset tadi ya Untuk mewujudkan pembelajaran Dan penyenangkan dan bermakna Intinya Bagaimana hal yang sudah ada di sekolah itu Dimanfaatkan oleh guru Untuk Mencapai Tujuan pendidikan tadi Seperti itu Nah untuk Modul 1.3 Visi guru penggerak tadi Dengan pendekatan Inquiry appreciative IA Ya filosofi Tolongan berpikir Berfokus pada Upaya kolaboratif Untuk menemukan hal positif Dalam diri seseorang Dalam organisasi Dan di dunia sekitarnya Baik di masa lalu Masa ini Maupun masa depan Nah di sini Pendekatan IA ini Dipercaya bahwa Setiap orang memiliki inti positif Yang dapat memberikan kontribusi Pada keberhasilan perubahan Di sini penting Seorang guru itu Mampu Mampu merancang visi Yang berfiak pada murid Kemudian juga harus mampu Merancang prakarsa perubahan Dengan alur bagja Nanti akan ada penjelasan sedikitnya Alur bagjanya Nah di sini Guru harus mampu Mengidentifikasi hal positif Sebagai pendekatan IA Jadi ketika itu Kita tidak hanya berbasis Kepada kekurangan Tapi kepada aset Atau potensi Seperti itu Nah alur bagja ini Bisa katakan Alur kerangka berpikir Untuk menciptakan Prakarsa perubahan yang positif Di lingkungan sekolah Untuk 1.4 Budaya positif Menurut keajar Dewantara ini Adalah dimana kembali Kan disitulah Harus ada disiplin yang kuat Nah disiplin itu adalah Kita sendiri yang wajib Gitu Kalau kita disiplin Maka akan ada orang lain Yang akan mendisiplinkan kita Nah disiplin diri Ini dapat membuat Seorang menggali potensinya Menuju pada sebuah tujuan Suatu hal yang dihargai Dan bermakna Karena bisa berpilaku Mengacu pada nilai kebajikan universal Di antarnya apa aja Misalnya kenyamanan Tanggung jawab Kejujuran Salih menghormati Itu adalah nilai kebajikan universal Nah Disini guru penggarak Harus mampu mengarahkan Dan mengoptimasi siswa Sekali lagi modal siswa Manusianya Agar dapat memiliki Disiplin diri Dan budaya positif Gitu Ini suatu hal yang Sangat penting Untuk kaitan Dengan materi Selanjutnya Sebelumnya Bunda 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi Dan pembelajaran sosial Dan emosional Kedua hal ini harus Disesuaikan dengan Minat profil Kesiapan belajar Nah tadi Hal-hal tadi Kebutuhan belajar tadi pun Akan disesuaikan Dengan pemanfaatan Pengelolaan aset Misalnya untuk Anak-anak yang suka Membaca ya Dalam artian visual Kita bisa memanfaatkan Gedung perpustakaan Untuk sarana belajar kelas Untuk pembelajaran sosial Dan emosional Disini Diharapkan siswa itu Muncul kesadaran diri mereka Manajemen diri mereka Kesadaran sosial Keterampilan berrelasi Dan pengambilan Keputusan bertanggung jawab Disini Baik guru maupun siswa itu Memerlukan KSE ya Kompetensi Sosial dan Emosional Ini untuk Menciptakan Suatu pembelajaran yang Baik dan bermakna Menyenangkan Yang aman Yang nyaman Jadi disini Menjadi pendukung Atau dasar mereka Dalam mengambil keputusan Yang tentunya bertanggung jawab Nah untuk modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik Disini coaching diperlukan Untuk menggali Memetakan aset Dimiliki sekolah Agar potensi dapat Dimanfaatkan secara maksimal Sehingga akhirnya terciptal Pendekatan Berbasis aset Nah coaching juga Membantu mengidentifikasi Merencana pengembangan diri murid Namanya kebutuhan Modal manusia lagi Intinya coaching ini Sangat membantu Untuk Meidentifikasi Kebutuhan Dan potensi yang ada Pada Pada Tujuh aset tadi Seperti itu Nah selanjutnya Untuk modul 3.1 Yaitu pengambilan keputusan Berbasis nilai kebajikan Sebagai pemimpin Nah disini nilai-nilai kebajikan Tadi itu menjadi nilai Dalam diri kita Sebagai seorang guru Tadi ya Kejujuran Menghormati Seperti itu Kenyamanan Tanggung jawab Nah keputusan tadi itu Perlu berpijak pada Tiga unsur Yaitu berpijak pada murid Berdasarkan nilai-nilai Kebajikan universal Dan bertanggung jawab Terhadap apa Konsekuensi dan putusan Diambil Sehingga Diperlukan optimalisasi Dan pemahaman modal manusia Terhadap nilai-nilai Kebajikan universal Seperti itu Jadi kesemua materi Yang ada Sudah di belajar ini Sangat terkait Dan inilah yang akan Menciptakan perubahan diri Pada saya gitu Baik sebelum belajar Sudah belajar Nah sebelum belajar Modul ini Saya sering terjebak Pada paradigma Itu pendekatan Berbasis masalah Atau kekurangan Dan ternyata Sesuai gitu Saya kehilangan banyak waktu Dan hasilnya pun tidak Tidak maksimal Tidak optimal Karena saya mempikir Apa yang kurang Ini harus diperbaiki Diperbaikin gitu Tapi tidak melihat Apa hal-hal Yang sudah baik Dan perlu dikembangkan lagi Seperti itu Nah ini sudah belajar Saya akan menyadari Bahwa ada pendekatan Berbasis aset Jadi sebuah paradigma Baru bagi saya Untuk menemukan nali Hal-hal positif Yang ada dalam kehidupan Mungkin anak Kesehariannya dia males Atau mungkin Tidak proaktif Tapi ternyata Dia punya potensi Di bidang lain Seperti itu Itulah yang harus ditemukan Bukan Me-labeling Atau memberikan stigma Negatif pada dirinya Nah sehingga Saya mulai terbiasa Melihat dan berpikir Secara positif Serta yakin Pada aset yang sudah ada Nah apa sih Pemikiran sensus berbuah Setelah berarti Bahwa ada tiga hal Pertama segala itu Memiliki potensi Seburuk apapun Atau mungkin Kurang bergunanya Tapi pasti ada potensinya Pasti ada Yang kedua potensinya sudah ada Itu dimanfaatkan secara maksimal Nah ketika kita menyadari Itu ada Pasti bisa kita gunakan Secara maksimal Yang ketiga Dan jangan terjebak Pada kekurangan Seperti halnya gitu No body is perfect Tidak ada yang sempurna Semua pasti ada kekurangan Kelebihan Tinggal bagaimana Kita mau melihat Dari sudut pandang Berbasis aset Atau berbasis masalah Seperti itu Nah sekiranya Sekiranya itu dari saya Atas pemaparan Yang kurang lebih monop Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh